Bab 403, 10 Hari Untuk Merebut Kekuasaan Militer Meskipun wilayah utara sekarang terlihat stabil, ada arus bawah yang kuat yang dapat memunculkan ancaman dari pasukan musuh kapan saja. Kali ini, situasi yang dihadapi dinasti Wu adalah situasi mati. Pertama, negara Serigala tidak boleh kalah, dan negara anjing angin tidak boleh menang. Selain itu, benteng barat Laut Fengbei tidak boleh jatuh. Yang paling penting, wilayah utara harus tetap stabil. Dan titik penentu dalam mengatasi situasi ini adalah wilayah utara, yang harus menjadi terobosan untuk memecahkan kebuntuan ini. Jika tidak, dinasti Wu benar-benar dalam bahaya. Ji Zhongqing berkata, belum ada informasi yang datang, tapi jangan khawatir, karena aku datang untuk membantu pangeran, urusan intelijen akan aku tangani. Begitu ada kabar, aku akan segera memberitahu pangeran. Li Zhong mengangguk. Kecepatan penyampaian informasi memang membuatnya cemas, tapi ini tidak bisa dihindari. Dunia ini tidak memiliki ponsel, bahkan telegraf pun tidak ada. Metode komunikasi tercepat hanyalah merpati pos. Masalahnya adalah kadang-kadang merpati mengalami insiden, seperti tersesat di tengah jalan, atau ditembak jatuh oleh anak-anak iseng dengan ketapel dan langsung dipanggang. Segala kejadian bisa saja terjadi. Oleh karena itu, selain merpati pos, juga ada orang yang dikirim untuk menyampaikan pesan sebagai langkah jaga-jaga, tapi tentu saja kecepatannya tidak sebanding. Untungnya, semua metode komunikasi di dunia ini sama, sehingga keterlambatan informasi di pihak kita juga berlaku untuk musuh. Tidak ada yang bisa mendapatkan keuntungan di bidang komunikasi. Pesan yang dikirim ke Raja Yan seharusnya sudah sampai, kan? Selama Raja Yan mengerahkan pasukannya ke barat, menarik perhatian musuh, kita bisa mendapatkan waktu tambahan setidaknya 10 hari, tanya Li Zun. Ji Zongqing mengangguk, dengan kecepatan merpati pos, pesan seharusnya sudah sampai. Balasan mungkin akan tiba dalam 3 hari. Bagus sekali, bagaimanapun, mulai besok, dalam waktu 10 hari, kita harus memastikan pasukan di utara ini bisa mendengar perintah dari satu orang. Saat ini kekuasaan militer ada di tangan Liu dan Zhang, artinya kita harus memastikan mereka mengikuti perintah tanpa ragu dalam situasi kritis. Metode untuk menyelamatkan negara Serigala, selain yang dipikirkan sendiri, bahkan mungkin Ji Zongqing tidak akan setuju. Oleh karena itu, mereka harus tunduk pada perintah, kalau tidak kesempatan akan hilang, dan perjalanan ini akan sia-sia. Oleh karena itu, mengenai kendali atas pasukan, Li Zun sudah tahu bahwa dia tidak bisa menghindar, sehingga dia harus menemukan cara untuk mendapatkan kekuasaan militer ini. Yang harus diambil bukan hanya simbol komando militer dari tangan Liu dan Zhang, tetapi memastikan seluruh pasukan patuh. Mengambil simbol komando hanyalah langkah awal, bukan kesuksesan akhir. Bagaimanapun, otoritas dan citra Raja Zenbei sudah sangat mengakar di hati para prajurit di utara. Bagi mereka, hanya ada satu komandan, Raja Zenbei. Orang lain, meskipun memegang simbol komando, tidak mudah membuat mereka rela bertempur. Ji Zongqing mengangguk, merasa puas dengan sikap realistis Li Zun, segera bertanya, apa rencana pangeran? Li Zun berpikir sejenak, tersenyum kecil dan menggeleng, aku belum punya rencana. Ji Zongqing terdiam. Ini bukan masalah sederhana. Di wilayah utara ini, selain Raja Zenbei, bahkan Raja Yan mungkin tidak bisa mengendalikan para prajurit. Namun, situasi saat ini sangat mendesak, meskipun tahu itu sulit, tetap harus dilakukan. Malam itu berlalu tanpa kejadian. Keesokan paginya, Li Zun terbangun oleh suara latihan pagi prajurit di kam, tidak melihat Ji Zongqing. Dia keluar tenda dan melihat Ah Yuan di luar. Ah Yuan, kau baik-baik saja. Li Zun bertanya dengan gembira. Ya, pangeran, aku baik-baik saja. Ah Yuan mengenakan baju besi, berpakaian seperti pria, tampak sangat gagah, tapi Li Zun langsung mengenalinya. Melihat Li Zun, Ah Yuan juga tampak gembira, segera menggeleng. Ah Yuan, apa yang terjadi setelah kejadian semalam? Apakah para pembunuh tertangkap? Li Zun segera bertanya. Yang dia khawatirkan adalah ahli yang muncul di hadapannya, jika bukan karena pelindung dari Sekte Tian San yang membantunya tepat waktu, dia mungkin sudah mati kemarin. Ah Yuan menggeleng, maaf, saat pasukan Zenbei tiba, para pembunuh sudah melarikan diri. Bagaimana dengan pemimpin mereka? Li Zun mengernyit. Tidak satupun yang tertangkap. Apakah pasukan Zenbei seburuk ini? Tidak mungkin. Ah Yuan menggeleng, aku tidak tahu tentang itu. Li Zun mendesah, kemungkinan pemimpinnya juga lolos. Bab 404, Penahanan. Baiklah, kita lupakan soal para pembunuh itu. Aku yakin mereka tidak akan mengganggu ku lagi untuk sementara waktu. Ngomong-ngomong, apakah kamu melihat si gemuk Liu San? Baru saja Li Zun teringat pada si gemuk. Si gemuk selalu menjaga bubuk mesiu, jadi dia pasti masuk ke kam militer bersama pasokan militer kemarin. Namun, dia tidak punya waktu untuk memikirkan orang ini semalam. Dia bertanya-tanya bagaimana keadaan si gemuk Liu San sekarang. Ah Yuan menggelengkan kepala, dia tiba di sini semalam, tapi Li Zun dan Ji Zongqing sudah tertidur, jadi dia tinggal di luar sepanjang malam. Dia juga tidak punya waktu untuk peduli dengan Liu San. Ayo kita cari si gemuk, kata Li Zun. Baik, Ah Yuan langsung mengangguk dan mengikuti Li Zun. Namun, setelah beberapa langkah, mereka bertemu dengan dua tentara yang mengenakan baju besi, yang segera menghalangi jalan mereka. Tuan, Jenderal kami telah memberi perintah. Tuan dicurigai, dan sebelum pengaturan lain selesai dibuat, Tuan tidak boleh meninggalkan tempat ini. Tuan hanya bisa bergerak dalam radius 100 langkah dari perkemahan, kata salah satunya dengan dingin. Keterlaluan, Ah Yuan langsung marah dan menegurnya secara langsung. Li Zun juga langsung mengernyitkan keningnya. Jika gerakannya di tentara dibatasi, itu akan sangat merepotkan. Belum lagi menemukan cara untuk mengendalikan seluruh tentara dalam 10 hari, bahkan jika diberi satu tahun, mungkin dia tidak akan bisa meninggalkan perkemahan ini. Silakan jangan menyulitkan kami, Tuan Pangeran. Kedua pria itu terlihat tegas, tangan mereka siap untuk menarik pedang mereka kapan saja, tidak terpengaruh oleh teguran Ah Yuan. Mohon izin saya bertanya, atas perintah siapa ini? Bisakah Anda memberi tahu saya? Li Zun berpikir sejenak dan bertanya. Kedua pria itu saling pandang sebentar, dan salah satunya ragu sejenak sebelum berkata, kami bertindak atas perintah Jenderal Zhang. Zhang Fang. Li Zun mengernyitkan kening. Sebenarnya, apakah itu Zhang Fang atau Liu Sheng, sikap mereka terhadapnya sama saja. Di depannya, mereka adalah satu pikiran. Perintah Zhang Fang adalah perintah Liu Sheng. Kedua orang ini benar-benar adalah hambatan terbesarnya. Apa yang harus kita lakukan sekarang? Tanya Ah Yuan dengan ekspresi tidak senang. Kening Li Zun yang terkatup erat perlahan-lahan meredah, dan dia tersenyum, karena ini adalah perintah Jenderal Zhang, kita tentu harus mematuhinya. Seperti yang dikatakan, perintah militer seperti gunung, dan dalam militer, perintah di atas segalanya. Tapi, Tuan Pangeran, Ah Yuan mengernyitkan keningnya. Bukankah ini bentuk penahanan yang tersembunyi? Ketika dua orang itu melihat ketaatan Li Zun, mereka tersenyum dalam hati. Tidak peduli apakah Anda seorang bangsawan atau seorang pangeran, begitu Anda berada di utara, bahkan jika Anda adalah harimau, Anda harus berperilaku patuh. Baiklah, Ah Yuan, mari kita tidak mengganggu kedua Tuan Prajurit lagi, mari kita kembali, kata Li Zun dengan senyum, lalu berbalik dan kembali ke dalam tenda. Ah Yuan mengernyit frustasi namun tidak punya pilihan selain mengikutinya kembali ke dalam tenda. Mengapa kamu begitu takut pada mereka? Di mata mereka, kamu masih seorang Tuan Pangeran, tanya Ah Yuan dengan dingin. Meskipun Li Zun bukan anak kandung Kaisar, orang-orang ini tidak tahu itu, jadi di mata mereka, dia masih seorang pangeran. Mata Li Zun dalam, dia menggelengkan kepala dan berkata, apakah saya seorang pangeran atau tidak, itu tidak penting. Yang penting adalah bahwa mereka ingin membunuh semangatku. Membunuh semangatmu. Ah Yuan mengernyitkan kening, mengapa mereka ingin membunuh semangatmu? Kamu tidak melakukan apa-apa, mengapa mereka peduli denganmu? Ah Yuan tidak tahu tujuan sebenarnya dari perjalanan mereka ke utara. Li Zun menggelengkan kepalanya dan berkata, ada beberapa hal yang saya tidak bisa katakan padamu sekarang. Saya mengerti, Ah Yuan segera menyadari bahwa dia sudah melangkah terlalu jauh. Tugasnya hanya untuk melindungi Li Zun, dan dia tidak boleh menanyakan hal lain kecuali Li Zun sendiri bersedia memberitahunya. Li Zun berkata, pergilah cari Liu San. Baik, Ah Yuan mengangguk dan segera berbalik meninggalkan tenda. Saat Ah Yuan pergi, wajah Li Zun menjadi dingin. Li Zeng dan Ji Zongqing telah menempelkan pisau ke tenggorokannya, memaksa dia untuk menemukan cara merebut seluruh kekuatan militer wilayah utara. Tapi sekarang, jika dia bahkan tidak bisa meninggalkan perkemahan, maka masalah ini tak mungkin terjadi. Sekarang, yang paling mereka inginkan adalah membunuhnya untuk mencegahnya benar-benar mengancam kekuatan militer mereka. Namun, dia masih anggota keluarga kerajaan, masih seorang pangeran. Meskipun dia bukan anak kandung Kaisar, di mata mereka, dia adalah pangeran. Dia hanya dianggap telah melakukan kesalahan dan dikirim ke sini sebagai hukuman. Jadi, menghormati identitas kerajaannya, mereka tidak berani benar-benar bertindak melawannya, oleh karena itu hanya bisa melakukan penahanan yang tersembunyi. Hampir tidak mungkin menemukan titik terang dari kedua orang ini. Itu hanya meninggalkan Li Qing seorang yang masih bisa direkrutnya. Li Qing telah berjanji semalam untuk memberinya penjelasan yang memuaskan, dan dia yakin bahwa begitu urusan di gerbang kota Fenghuo selesai, dia pasti akan datang mencarinya. Saat siang hampir tiba dan Ayuan belum kembali, Li Qing, dengan ekspresi lelah, masuk ke tendanya. Dia segera meminta maaf, ah, Tuan Pangeran, maafkan keterlambatan ini. Bab 403 dan 404 selesai, Terima kasih.